Katanya anak band, anak punk memutuskan bikin jubelio, itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya jubelio itu apa sih sebenarnya? Dengan adanya tiktok shop ini, menurut lo ini peta marketplace di Indonesia ya? Itu bagaimana ke depannya bro? Cuman apa sih kelebihan jubelio ini dibandingkan dengan platform omni channel yang lain bro? Apa challenge lu nih sebagai founder awal-awal? Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri, dan gue kedatangan ini seorang co-founder dan chief commercial officer dari Jubelio, Andra Yusuf Apa kabar bro? Harus baik bro Harus baik ya? Tenang jangan usah tegang bro, kita ngumpul sampah aja Mejanya panas misalnya Dingin loh, ini gue udah setel AC ini paling dingin di sini Biasa orang kalau masuk ke sini, wah dingin banget ya Kedengginan, biasanya bandnya kayak gitu Lu katanya anak band dulu, anak punk? Enggak punk juga bro, punk mindset kan Punk mindset Tapi kan biasanya terwujud dalam bentuk dandanannya Enggak, tempat ngeband underground, hardcore gitu sih Oh lu apa? Kayak sleep note gitu? Ya model-model gitu lah Pas-pas jaman-jaman kuliah, SMA gitu Terus? Ngegeeks lah Masuk ke tech itu gimana? Lu pernah kerja di Lazada pernah ya? Ya Lazada, Matarimol, Fabelio Masuk ke tech startup itu kayak, apa nih? Steve Jobs kayak hipis-hipis bikin perusahaan tech Ya dulu kalau mau ditarik dari sebelum masuk ke Shopify ya Itu kan, gue juga pernah di Shopify Itu sebelumnya gue kerja dulu kalau sekarang tuh Kayak portal jual beli mobil, tapi 2010-2011 lah Apa itu portal jual mobil? Virtuamode.com namanya Tapi masih manual, nah itu gue pertama kali kerja Dan kerjanya itu gue ke showroom-showroom bekas Nge-listingin mobil bekas untuk di input ke website itu Masih manual banget ya? Manual banget ya? Manual banget, tech motor, Jabodetabek Itu, report ke kantor Untuk ke admin untuk masukin ke data base website Itu pun cuma listing doang lagi Listing? Orang nggak bisa beli transaksi Ya bener Dan masih manual, kalau misalnya mau berlangganan Kita nge-print sampai segini ya Kertas tuh Nganterin lagi ke showroom-showroom bekas gitu Tapi sekarang udah zaman udah canggih Karena dulu demand-nya juga belum terlalu tinggi kali ya Bener-bener Terus kan ini, lu punya karir nih ya Pernah di Lazada, Matarimol, Fabio Terus akhirnya memutuskan bikin jubelio Itu gimana ceritanya? Sebenernya kecemplung Kecemplung Berarti kan lu sebelumnya kerja dulu sama orang kan? Iya Kalau co-founder kan berarti kan lu yang jadi entrepreneur ya Iya Gitu Jadi 2016 itu jubelio secara akta lah Itu tadinya bertiga partner gue Terus 2017 itu gue di contact sama partner gue Mas CEO gue sekarang Itu by Linkin By Linkin By Linkin Oh Linkin pas zaman masih ini ya Masih happening Oh ya bukan happening ya Masih waras lah Masih waras lah mungkin lah ya Sekarang gue kayak Facebook Gitu Jadi di contact by Linkin Dia nawarin untuk Inilah buat ini Mereka jelasin Omni Channel itu apa Ini akhirnya Tadinya dari stranger gue kira Ya gue bales aja lah Gitu kan Akhirnya kita ketemu Sekali dua kali Ya Cocok lah Gitu Akhirnya tapi Gue fokusnya itu baru Dwi 2018 Karena 2017 itu masih Jadi proses development jubelionya Jadi kan gue disitu As komersial Ya kalau produk belum jadi kan gue juga belum jual ya Gitu Jadi 2018 Selama 2017 sampai 2018 Itu gue juga masih kerja juga Di tempat lain Oh Sambil Ngerintis jubelio ini Jadi sebenarnya jubelio itu apa sih sebenarnya Jubelio secara apa nih Nama atau Secara nama Secara ini sebenarnya bisnisnya ngapain Gitu kan Tadi lu bilang Omni Channel kan Omni Channel Kalau lu ngomong ke orang lain Omni Channel Omni Channel Orang sering bingung Omni Channel apa sih Ya sebenarnya Orang sering bingung Omni Channel sama Multi Channel Ya Karena mirip-mirip sebenarnya Mirip Sebenarnya kalau Multi Channel kan Lu cuma jualan di salah satu channel online atau offline Tapi Channelnya banyak Misalnya jualan di marketplace Itu di beberapa marketplace Itu Multi Channel Tapi lu gak jualan offline juga Tapi kalau Omni Channel itu Menggabungkan semua elemen yang dibutuhkan Atau aplikasi yang dibutuhkan oleh pengupian entrepreneur Itu dijadikan satu Jadi dari end-to-end operasional itu Ke capture lah Hmm Oke Jadi itu Jubelio itu Jubelio Kayak gitu bisnisnya Dari pertama inbound barang Purchase order Ke supplier Masuk ke inbound barang Racking WMS Terus ke inventory Order management Sampai Cetak nomoresi Sampai shipping Oh Oke Terus nama Jubelio sendiri Apa itu? Ada filosofinya gak? Wah dulu namanya sosokan Inggris Sosokan apa Akhirnya Jubelio ya Sesimpel jual beli online dulu Oh Jubelio jual beli online Jual beli online Jual beli online dan offline sekarang jadinya Oh Jadi singkatan? Singkatan Berarti di Omni Channel ini Berarti kalau misalnya gini deh Let's say gue punya toko nih Toko online Gue kalau daftar ke lu Apa yang gue dapetin nih? Semua feature Sekarang kan Jubelio itu kita ada Feature itu ada IMS OMS WMS Itu apa tuh IMS Inventory management stock Order management stock Terus warehouse management stock Oh udah warehouse juga? Ada Sistemnya aja Sistemnya aja Dan kita juga ada Input Dan itu secara feature Dan kita juga ada beberapa produk Itu ada Jubelio Core Jubelio.com Jubelio Omni Channel Terus ada Jubelio Chat Jubelio POS Jubelio Store Dan kemarin baru launching Jubelio Shipment Dan ada Jubelio Fulfillment juga sih Tapi kita jadi agregator Jadi kalau misalnya gue punya toko online Misalnya gue jual baju lah ya Jual baju Kalau gue daftar ke lu itu Berarti gue bisa dapetin semua Dapet semua Per order aja kita ambil Per order? Per order Oke Nah terus Kan gue juga lihat nih ya Ada beberapa marketplace tuh Yang bisa kartu itu Kalau gue lihat di website tuh Kalau gue taruh disitu Kata stoknya bisa synchronize Iya Bener Kita kan integrasi API dengan mereka kan Gitu Jadi kalau setiap ada penjualan dari marketplace 1 Mereka misalnya punya 4 marketplace Itu biasanya kan kalau dulu Biasanya manual Ada penjualan 1 di marketplace 1 Yang lain dikurangin stok Jadi dengan ada Jubelio Itu stok inventory di Jubelio Itu akan nge-split ke semua Ketika ada penjualan dari 1 marketplace Itu akan berkurang semuanya Oh oke Gitu Sampai ya Kalau retail reserve stok Kalau misalnya ada campaign Atau lagi ada promo Itu kita Karena kita kemarin juga ada Baru launching Tahun kemarin Feature WMS Jadi Ada reserve stoknya Gitu lah Gitu Jadi ada Ya retail lah Personal retail Lebih kesana fokusnya Begitu ya Iya Nah terus gini ya Gue lihat juga di platform lu ini Ada tiktok shop nih bro Iya Ini kan Lagi Ini ya Lagi hype hypenya Trendnya Rising up banget nih Nah kalau lu lihat sendiri bro Lu kan juga banyak Pasti kan handle marketplace lain kan Iya Dengan adanya tiktok shop ini Menurut lu ini peta marketplace di Indonesia ya Itu bagaimana ke depannya bro? Oke Sekarang kan Mungkin bisa dibilang behavior baru ya Untuk Penjualan ya Dengan cara live Gitu kan Dengan cara streaming Gitu Yang gue lihat sih Trend akan berubah terus ya Gitu Abis ini kan kita juga gak tau lagi nih Akan jadi apa Ada apa lagi gitu Tapi Yang di Monetize tiktok menjadi tiktok shop itu Menurut gue salah satu penetrasi yang sangat-sangat baik Di saat momentumnya pun juga pas ya Di saat social media lagi dia naik Dia monetize ke tiktok shop gitu Jadi Itu trend sih Tapi abis ini kan kita gak tau lagi nih Ini akan ada apa lagi Gitu Dengan Yang mau gak mau Marketplace yang lain Atau yang gimana juga Mengikuti trend lah Gitu Kita bisnis kan Juga beradaptasi dengan market atau trend yang ada Gitu Jadi Gak hanya idealis kita maunya ini atau gimana gitu Tapi gini bro yang gue liat deh Karena marketplace kan seperti itu tadi lu bilang ya Jadi mereka kan juga Mencoba mengikuti trend ini juga dengan bisa live video kan Ya Di platform-platformnya mereka kan Ya Tapi misalnya gini deh Gue Kalo buka marketplace yang misalnya warna hijau Atau yang warna oranye Gue tuh kalo top of man gue ya Ketika gue buka marketplace itu adalah Gue tuh searching bareng Oke Bukan Nama toko Ya bukan Nama toko Atau gue cari video mana nih yang gue bisa ini Sedangkan kalo mungkin tiktok Tiktok itu kan pada dasarnya kan social media Yang menjual fiturnya Memang fitur core nya adalah Video kan Jadi gue memang expect Ketika gue datang Gue ngeliat orang lah Memang ada konten-konten video Itu Gimana menurut lu? Pengaruh banget ga sih? Karena gue liat Karena yang marketplace lain yang lagi pengen Coba masuk ke video ini Susah nih bro Jual video Tapi bro Gak seramai di tiktok show Bener bener Susah karena kan Ya Behavior nya kan Ketika kita kalo Mindsetnya ya Ketika masuk ke tiktok kan Mau melihat konten Gitu Kalo ke marketplace kan udah pasti belanja Iya Gue pasti Gue search kalo mau nyari barang Ya ibu Gue ga mungkin Gak mungkin Hampir ga mungkin Atau jarang banget Gue ngelihat Yang live Lagian kalo live itu kan Malasnya gini bro Bener Kalau lu lihat live kan barangnya keluar satu-satu kan Sedangkan gue tuh pengen cari barang Oke gue pengen Misalnya gue misalnya R Jordan 1 Sepatu Ya kan Gue ketik Kan di resultnya keluar tuh R Jordan semua Tapi kalau di video kan Keluar satu-satu Lama ya Harus komen dulu ya Itu gimana bro? Ya sebenarnya itu Ya tadi gue bilang ya Itu tren ya Maksudnya Gue juga gak bisa tahu Itu sampai kapan Kapan tren kita Seperti itu Tapi ya kayak dulu lah Maksudnya Marketplace Dulu mungkin bisa dibilang ya Kayak Lazada Dia Hard bonus dengan campaignnya Dulu 11, 12, 12 Habis itu diikuti Mungkin JD dengan 100 hari Campaignnya gitu Makanya Terus Shopee yang flash sale-nya Gitu Dan angka kembarnya Gitu Dan ya itu kan tren Dan TikTok sekarang live-nya gitu Ya mungkin ya gue kira emang Trendnya sekarang lagi arak kesana Gitu Tapi nanti Mungkin ke depannya ya Marketplace ini kan juga Gak akan berhenti untuk Apa ya Ber Apa ya Berekspansi lah Gitu Jadi Ya let's see lah Kita lihat apa lagi nih Gitu Mungkin Ya salah satu Ini gue juga Baru Apa sih Udah lama sih ngobrol Ya kita bisa nonton Itu nanti sambil belanja bro Nanti udah jadi nonton Ada layar barcode Ininya Set langsung masuk ke platform Itu kan kayak di China kan Iya Kayak mereka sekarang Mall itu disewain Tenan-tenan Tapi buat pada Live Ini Live streaming jualan semua Iya Gila Ini juga Mungkin nanti juga Ada Udah lagi-lagi di develop Salah satu perusahaan lah Nonton TV Lu sambil Keluar Produk Promonya Terus kalau lu mau beli Tinggal ada scan barcode-nya Gitu Nanti langsung ke platform mereka Gitu Tapi yang lu lihat sekarang Trendnya kayak begitu Tapi kan Lagi trend Jadi sebenarnya lagi Apa ya Ya TikTok shop Yang live TikTok live ini Shop live ini Apa ya Bola liar nih sekarang Sekarang Yang maksudnya Bola liarnya itu di atas Gitu Yang menghantam Maksudnya Ya karena lagi trend Ya Membuat experience baru Ya nantinya juga Pasti ada positioningnya Sih bos Gitu Menurut gue ya Gitu Jadi masih ada Nanti Ya kayak sekarang Kayak marketplace kan Udah kelihatan Misalnya Si Ijo Oh marketnya disini Si yang Orang disini Nah nantipun TikTok juga akan Seperti itu Gitu Menurut gue Menurut lu ya Terus di website lu Juga ada tulisan Kayak gini Senjata rahasia Buat kembangkan Bisnismu Wah ini keren banget Kata-kata Kontrol semua Operasional Dalam satu Sistem terintegrasi Ini Seberapa powerful Ini Senjata rahasianya Ini Jadi sebelumnya Dulu kan gue Kerja di Matahari Mall Di Lazada Itu kan ketemu Seller ya Akuisisi seller Untuk mereka Jualan Di online Dulu Mana mau Di orang-orang ITC Di orang-orang Roxy Itu Gue tawarin jualan Online Kayak Aribet Ngerasain lah Kayak gitu Tapi Sekarang Dengan Ya adanya Ya apa Karena gue Setiap hari ketemu Waktu gue Experience Pengalaman kerja itu Gue ketemu Setiap hari Yang dikendalakan Bukan Penjualan Tapi Menghandle Penjualan Karena marketplace Dari dulu Sampai sekarang Ya kita Sama-sama Tau kan Gitu Trendnya Mereka Cara Mereka Berjualannya Gimana Bisa dibilang Marketingnya Sudah dihandle Oleh marketplace Gitu Ya bagai Tapi Operasionalnya Ini Mereka Justru seller Yang kualahkan Makanya Terciptalah Jubilio Gitu Jadi emang Jubilio Tercipta Karena Ada problem Gitu Dan kita Masuk dengan Solusi Sampai saat ini Terus ini bro Ini Kan ada juga Apa E-commerce Enabler Ini Sama juga Atau Beda Kalau Enabler Semua Produk Atau Barangnya Mereka Dihandle Oleh Perusahaan Enabler Jadi perusahaan Enabler Ini Bantuin Mereka ada Warehouse Semuanya Pengiriman Semuanya Jadi Itu Kalau gak Pasal Presentasi Konsenasi Tapi kalau Jubilio Ini Sistemnya Dihandle Holeseller Oke Mereka Yang Warehouse Racking Mereka Yang Operasional Sendiri Berarti Jualan Sistem 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 Jubilio Shippman Gue Integrasi Dengan Pemain 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 3PL Axis Yang Udah Ada Dan Gue Mendevelop Dashboard Untuk Customer Atau Customer Gue Tenan Sistem Apa Kelebihan Jubilio Dibandingkan Dengan Platform Omnichannel Yang Lain Bro Sebenernya Satu Yang Gue Bisa Bilang Matcher Karena Kalau Misalnya Komputator Sekarang Bisa Dibilang Dari 2020 Sangat Banyak Dari Luar Berdatangan Tapi Secara Feature Mereka Mengejarnya Cepet Tapi Yang Gue Yakini Sistem Itu Kan Harus Ditempat Dulu Maksudnya Dan Kita Udah Melewati Masa Itu Dari 2016 Itu Jadi Udah Melewati Kita Pernah Ngerasin Hard Bolnas Flash Kayak Gitu Makanya Gue Bilang Mungkin Matchernya Makanya Bisa Dibilang Iya Sekarang Harga Juga Mempengaruhi Komputator Masuk dengan Harga Tapi Kita Sampai Sekarang Fokus Tetap Di Produk Kalau Misalnya Ada Kayak Campaign Kayak Tadi Lu bilang Campaign Play Atau Misalnya Tanggal Kembar Kemarin 5-5 Nih Kita Shooting Recording Belan 5-5 Itu Pastikan Seller Seller Juga Banyak Order Banyak Lu Gimana Buat Handle Juga Jubilio Ini Ikut Merasakan Kerepotan Pasti Pasti Devops Gue 24 Standby Supaya Enggak SR Pergadau Banyak Marketplace Tapi Yang Gua Manage Gimana Jubilionya Tidak Down Gimana Jubilionya Tidak Soalnya Kalau Marketplace Down Itu Bukan Ranah Gue Tidak 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 Gimana Caranya Server Jubilionya Tetap Stabil Berapa Kenaikan Traffic Kalau Tanggal Cantik Lumayan Bos Tapi Sekarang Jujur Tidak Terlalu Yang Gimana Tapi Naik 50-70% Kenaikan Kalau Kondisi Dibandingkan Sekarang Sama Pas Pandemi Kan Pas Jauh Jauh Dari Tahun Kemana Lagi Tag Winter Jauh 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 Bahkan Regulernya Pas Pandemi Kita Salah Satu Yang Anomali Orang Beli Online Pasti Karena Per Order Jubilion Kita Ikut Merasakannya Jadinya Ya Dan Kita Kewalahan Ya Disitu Kita Hiring Orang Juga Kan Makanya Pas Di Pandemi Kemarin Kita Agak Anomali Maksudnya Di saat Perusahaan Perusahaan Lain Ilial Apa Dia Nge-pivot Atau bagaimana Kita Fokus Gimana Caranya Ini Supaya Jubilnya Tidak Down Karena Saking Ramin Trafik Ya Bisa Dibilang Pandemi Kemarin Kita Agak Anomali Sih Gitu Terus Sekarang Kan Tag Winter Kan Gue Gatau Ya Kalau Secara Detail Angka Tapi Mungkin Secara Traffic Secara Jumlah Angka Penjualan Mungkin Gak Serame Dulu Karena Kan Gue Lihat Diskon Diskon Itu Juga Mulai Berkurang Ya Kan Terus Biaya Pelayanan Aplikasinya Itu Juga Bertambah Kertanya Mau Naik lagi Itu Tepat Bisa Mempengaruhi Bisnis Lo juga Mempengaruhi 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 Tapi Maksudnya Disini Karena Jubilu ini Bootstrap Boots Boots Yang Gimana Untung Itu Didapatkan Dari Harga Pokok Di Harga Jual Itu Untung Lu Berapa Jubilu Dulu Juga Bentuk Emang Arahnya Mindsetnya Emang Profitable Dan Sustainable Jadi Emang Dari Awal Arahnya Kita Emang Untuk Long term Jadi Bukan Yang Apa Sih Ya Kita Ya Standar Retail Tanah Abang ITC Lah Gitu Tapi Boots Berarti Lama 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 Emang Enggak Enggak Pitching Atau Nyari Investor Ada Maksudnya Beberapa Tapi Visi Misi Kadang Harga Kurang Pas Gitu Maksudnya Yaudah Sekarang Jalanin Aja Gitu Tapi Emang Enggak Menutup Gitu Enggak Menutup Tapi Emang Belum Ada Ada Secara Market Dan Day To Day Mereka Yang Bake Jadi Itu Based On Inputan Dari Mereka Si Feature Kita Sampai Sekarang Gitu Tadi Tadi Kan Lu Bilang Ada Visi Misi Belum Sepaham Tidak Calon Investor Emang Apa Visi Misi Yang Gak Sepaham Sebenarnya Bukan Kadang Gimana Visi Misi Kita Berlima Kan Mau Jadi Pemain Besarlah Maksudnya Jujur Waktu itu Ada Penawaran Untuk Expand Ke South Asia Tapi Dipikir lagi Kita berlima Kayaknya kita Indonesia aja pun Marketer masih luas banget Dan itu Gak bisa Belum bisa Yang nge-capture Oleh Satu dua pemain Gitu Makanya Kita fokus Akhirnya Ya kita Maksudnya Bukan menolak ya Ya emang Hold Tawaran itu Ya kita fokus Di Indonesia dulu lah Karena Kita juga tahu Produk kita Juga belum Sesempurna Itu Gitu Tapi Ya kemarin Kita baru Launching versi Dua Jubilio Lebih clean Lebih Profesional lah Gitu Jadi kayak Di V2 ini Jubilio Kayak Dosa-dosa Jubilio Versi 1 Sekarang Terdibayarkan lah Di versi 2 ini Gitu Jadi Bugs-bugs Yang dulu Agak ini Sekarang udah Dibenarin Terus UI-UI Yang menurut Agak kurang Ini sekarang Mungkin lebih Enak di mata Gitu Jangan begini bro Lo kan berarti kan Tadi 2016 ya 2016 terbentuk akta Terbentuk akta Mulai jualannya 2018 Oke berarti kan Ada gap kurang lebih 2 tahun Benar Cuman kan ketika Lo mulai 2018 Itu udah ada Platformnya udah jadi Itu udah bisa Mulai ditawarkan Ke Calon customer Lo yang Seller-seller Marketplace Benar Lo nawarinnya gimana Experience gue kan Marketplace Bos Iya Cuman maksudnya gini loh Lo Lo tawarin satu-satu Karena kan Basically berarti kan Ini hitungannya apa B2B kan B2B Iya Gue menjualan ke lapangan Benar-benar Ya ke dadap Kayak gitu Ke ITC Jadi yang hal yang waktu itu Lo bilang di awal Pas lagi platform mobil itu Lo ulangi lagi Disini Iya Benar Satu-satu Satu-satu Pasti Walaupun ya penawaran By email juga Tapi ya gue Terjun langsung Maksudnya ya benar-benar Ya sampai sekarang juga Gue masih jualan Mas masih ke ITC Gitu Kalau ada Itu yang tapi Dan Apa ya Menurut gue Ya itu seninya ya Karena bisnis Menurut gue Ya gue jujur ya Lebih suka dibilang seniman Daripada pebisnis Karena bisnis itu Apa ya Relate dengan seni juga ya Kan lu juga Lu pemusikan Iya Tapi kok gini deh Lu coba Gue penasaran lagi Cara lu menawarkan Misalnya gini deh Laksesnya gue Gue yang punya toko nih Gue di ITC lah Gue jualan baju Iya Lu gimana datengin ke toko gue Misalkan ini Atalasa toko nih Misalkan kalau bos kan Duduk di Ada mejanya tuh Yang jagain depan kan Ini pelayan-pelayannya kan Itu gimana Ya gedor Tanya Ngobrol Bisa ketemu owner gak Gitu Oh si bos di belakang tuh Ya bisa ketemu gak Ini dari jubilun Gue ngejelasin secara Generalnya dulu Misalnya bosnya mau ketemu Kadang Ya kalau jualan kan Maksudnya Kita gak selalu Diterima gitu Pasti aja penolakan Tapi kadang juga ada Kalau misalnya Lagi-lagi enak gitu Harinya Kita Enak kitanya juga Kadang juga meeting Di tempat Gitu jelasin langsung buka dashboard Gini-ini Dan deal di tempat juga Kadang juga Gak sedikit juga sih Sign up Langsung gitu Sign up Daftar Gitu Jadi bener-bener Ya belusukan lah Gitu awalnya Bener-bener panas-panasan Kedadab Yang Kenaik mungkin Naik Taksi online Kesana Terus Pulangnya Itu gak di lagi kan Pulangnya Itu taksi online nya Untuk menuju ke tempat Gue Meeting Itu 2 jam Gue Makan pinggir jalan Indomaret Kelaporan Makan roti Itu rasain Ya the real startup Mungkin ya Bener-bener ini Kerja kotor lah ya Bener-bener Oke-oke Tiba-oke Gini bro Kadang-kan Owner Atau Yang Pelayan tokonya Itu kan Kadang-kadang Mungkin gak tech savvy ya Kalau kita ngomong Konteks ini Misalnya ke Mer-spam Mer-spam Moseley kan Memang Sangat-sangat Tech savvy Karena day to day nya Memang dengan teknologi Dengan smartphone Tapi kan mereka Belum tentu Iya Tapi Kalau gue gak nyoba Gue gak tau Peluangnya segimana Ya Gendor aja Gak ada salahnya Kalau gak mau Ya kita juga Udah Nambah juga kita jualan Tapi pernah gak sih Dia bener-bener Males banget Lu ngomong aja Belum Ya pernah lah Bener-bener Ya udah lagi ribet nih Lagi banyak penjual Nanti aja mas Ini Gitu Ya udah Gak sih Cuma kartu nama doang Kayak gitu Ya udah Ya namanya kita jualan Ya sales gimana sih Gitu Ya tahan mental aja lah Sekarang udah berapa seller Sekarang kita total Itu 30 ribu store 30 ribu store 30 ribu store Terakhir update 30 ribuan lah Berapa orderan tuh per hari Rata-rata Order Ya Jutaan lah bos Anjir Banyak loh Ya lah Alhamdulillah Gitu Berarti lu sebenernya udah gak butuh Ini dong Harusnya mah Apa Gak butuh funding lagi dong Kalau udah bisa jalan sendiri Bisa profitable sendiri mah Ya kalau dibilang butuh masih butuh lah bos Gitu Tapi kan Eh gak menutup Gitu Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang Kita masih Jalan aja gitu Maksudnya Operasional Ketutup dengan Penjualan Kan karena Gue sistemnya kan juga per order Subscribe SAS company Ya kan renewal Yang gue timbun Dari pertama kali gue jualan Kan mereka tiap tahunnya Kan akan renewal Jutus Gitu Gitu Tapi gue gil Bootstrap tuh susah loh bro Susah-susah gampang bos Eh ada positif negatif semua loh bos Tapi kan gini Lu kan sebenernya kan Bertumbuh Berdiri Itu kan di saat Dimana para startup lain itu kan Dapat funding dengan gampang Dan mereka growthnya juga Kenceng banget Dan kayaknya itu duit Juga gampang banget kan Apanya Ya duit gampang banget Tinggal dibakar-bakarin aja gitu kan Yang penting gue dapet growth-growth Tapi kan lo Lo Di saat itu kan Lo gak Ini kan Mendapatkan privilege itulah Enggak Itu kan Iri gak sih Keliat kayak gitu-gitu Iri Iri gak iri Tapi Enggak lah Maksudnya Ya gue jalanin aja Karena maksudnya Gue juga berlima Itu yang Ya standar aja Maksudnya ya Lo dapet Gue juga digaji juga ya Maksudnya sistem gaji juga Ya secukupnya aja gitu Maksudnya gak yang gimana-gimana Gitu Ya selama itu cukup Ya Ya sampai sekarang Alhamdulillah bos Gitu Ya banyak lah Temen-temen juga Maksudnya Yang dapet Dapet Kapital Ya banyak temen gue Yang fondor-fondor gitu Ya kongres Gitu Selamat Tapi emang Ya belum Emang Emang mungkin Sampai Untuk sampai sekarang ya Ngalirnya Emang kita masih bootstrap Mungkin ya Tapi kan gak tau Besok atau ke depan ya Gitu Kalau bootstrap Bisa beli Ferrari Yaudah lah Amin 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 Tapi jangan Ferrari lah Gue maunya Trim aja lah Oh Seleranya gitu Iya Terus ada yang menarik Tadi kan kita sempat Ini ya Mention Lalu pun pernah Kena jadi Lazada Kena jadi Matahari Mall Ada Fabelio juga Gitu kan Nah Beberapa dari yang lo pernah kerja itu kan Akhirnya gagal Tutup kan Dengan masalah mereka masing-masing Nah Lo sendiri nih sebagai lo yang Akhirnya lo bikin startup juga Dan masih bertahan Bahkan bootstrap Gak gak pake Ini ya Investor Sebenernya apa sih yang Menurut lo yang bisa di improve Dari mereka-mereka ini Yang gagalin What happen sebenernya sih Kalau menurut lo ya Ini pendapat gue ya Ya tadi Keuntungan Itu kan kita basic-basic Ilmu ekonomi aja bos Harga 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 modal Itu Dikurangin harga jual Ya itu untung loh Gitu kan Maksudnya ya Marketingnya Itu kan maksudnya Ya karena ini juga sih Satu Apa Strength dari Jubileus Secara marketing Organik kita Ini walk of moodnya Sangat-sangat kuat Itu juga salah satu Walk of strength Ya Bahkan Kita Di ads itu Gak terlalu ini ya Tapi organik ya Itu Karena Gue juga masih Ngejaga relasi ke Seller apa Customer Seller-seller Yang pake Jubileus Jadi mereka Ya merekomendasikan Ke temen-temennya Yang kebanyakan Seller kan Itu-itu aja kan Lingkupnya Gitu Dan merekomendasikan Ya ke Jubileus Karena ya gue juga Masih menjaga relasi Dengan mereka Gitu Oke berarti Kalau yang gagal ini Kementeriannya Berarti karena mereka Gagal untuk melakukan itu Gagal ya Karena Gue juga gak tau ya Gagal ya Karena Tapi waktu Gue ada disana sih ya Dulu kan yang Diinginkan investor kan Growthnya itu kan Acquisitionnya User Ya kan pernah tuh Kalau ada gimmick-gimmick Mampu main gimmick yang kayak gini Misalnya harganya Sampai berapa juta Sebenarnya harga barangnya Gak segitu Coret Oh yang Kayak begitu Sampai untuk menarik Ini nih Calon user Sampai kayak begitu Cuman akhirnya User juga jadi males Akhirnya gak percaya Harga coret sekarang Akhirnya gak percaya Harga coret kan Ya memang sebenarnya Maksudnya Kita sebagai pembeli Juga gak bego kan Kita tau harga barang ini Kurang lebih berapa Ya bener-bener Ya itu Standar retail Gak sih bos Maksudnya bukan di online jual Offline pun juga Sama Seperti itu Ya tapi kalau yang tadi Lu tanya Maksudnya Apa ya Ya Walaupun gue ikut disana Tapi Mereka kan kalau Apa ya Untuk series Udah masuk series Kan lu harus Ke series berikut-berikut Ya Gitu kan Makanya jubilnya itu Mungkin bisa dibilang Gak berseries Karena gak ada seriesnya Gitu kan Ya gitu Tapi Ya kadang Apa ya Fraud-fraud yang seperti itu Maksudnya Ya karena mereka kan Yang penting kan GMV bos Gitu GMV Gimana caranya GMV naik untuk report Gitu Ya bagaimana ya Ngebakar di marketing Voucher atau apapun Gitu Gampang loh Voucher Sekarang udah gak bisa Dan maksudnya udah ada Tim fraud-nya juga kan Sekarang marketplace Gitu Jadi Ya Apa ya Dengan kartu yang udah Berapa kali pembayaran Ya udah dibilang fraud kan Gitu Dulu Ya itu pengembangan marketplace Sekarang Gitu Nah terus sekarang Jubilio mau lu bawa kemana lagi bro The next level The next levelnya Mau kemana nih The next levelnya Untuk Jangka pendeknya Mungkin Kita fokus di Indonesia dulu ya bos Gitu Maksudnya Indonesia lah Maksudnya gak muluk-muluk Pelan tapi pasti Gitu Tapi untuk yang big goal saya Kita mau Shortness Asia lah Minimal Gitu Dengan Dengan ADS V2 sekarang Maksudnya lebih profesional UI nya Terus secara feature pun Kita Lebih lengkap Secara Apa Puzzle Secara Product Juga kita udah End to end nih Gitu Jadi Setelah fokus di Indonesia Kita bisa Sustain Di Indonesia ya Kita tinggal implementasi Keluar lah Gitu Tapi untuk sekarang Kita masih di Indonesia dulu lah Karena Indonesia marketnya Juga Masih tinggi banget bos Gitu Iya Iya Nah lu sendiri sebagai Co-founder lah ya Sebagai salah satu founder Dan tapi kan sebelumnya Lu kan Kerja sama orang ya Iya Kerja kantor Apa challenge Lu sebagai founder Awal-awal Secara finansial turun Secara finansial turun Pemasukan maksudnya Ya Income Income Karena Ya kan gue dulu Digaji dengan sekian Dengan jubilio kan Belum ada Pemasukannya Mau gak mau Turun Iya Tapi banyak orang Pengen jadi Founder Atau pengen jadi CEO bro CEO wannabe Me-founder wannabe bro Siapa bos Banyak Terakhir tuh ya Di twitter kemarin Sempet rame Jadi ini orang Ini cowok Belum lulus kuliah Tapi dia nekat Bikin perusahaan Dia jadi CEO disitu Kan belum ada duit nih ya Oke Lu kalau bukan anak orang kaya Kalau belum ada modalnya doang Betul-betul Dia nekat Dia hire Anak-anak Yang jadi magang Oke Dan ya itu Di eksploitasi Kan magang kan Lu tau lah Magang kan harusnya Kerjanya kan Ada batas waktu jamnya Dan mereka juga gak bisa Kerja secara full Karena kan mereka Intinya ikut magang itu Supaya mereka dapat pengalaman kan Tapi ini gak Diperlakukannya seperti full time Dan begitu Bayarannya ya Lebih lagi Kayak lembur gitu ya Suka-suka Jadinya kadang gak dibayar Banyak yang kayak begitu Pertama gue percaya Bisnisnya bos Gitu Karena Ini relate sama Experience gue Yang dimana Ini ada problem Di market Gue ketemu seller Mereka Kebingungan dengan Menghandle operasionalnya Gitu Dan jubelio Ya tadi pas gue Ketemu partner gue Ya bisa jadi solusi Gitu Itu yang gue yakin Jubelio itu Bisa sampai sekarang Tapi kan income tuh Tadinya lu mungkin Bisa makan di mall Misalnya let's say Dimana gitu 100 ribu Gak pusing Sekarang 100 ribu Mikir kan Secara finansial Tapi income kan Gak hanya finansial bos Finansial turun Tapi kan Secara Bukannya gue peres ya Secara pahala Lalu secara ilmu Itu gue Jauh lebih Mendapatkannya jauh lebih tinggi bos Gitu Jujur Di bulan-bulan awal Gue stres Karena Biasa Nungguin tanggal 25 Sekarang tanggal 25 Gue pusing Gitu Jujur pusing Bulan-bulan awal Tapi Ini mungkin Defensif gue ya Untuk Supaya gak stres Jadi Gue mikir Di bulan berikutnya Itu Gue Masa sih Iya sih Maksudnya Waktu itu jubilio masih Berapa belas orang lah Masa iya sih Ini tim gue Punya istri Punya suami Punya anak Masa gak ada rezekinya sih Itu Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Dan waktu itu juga Pernah merasakan Dulu Bulan Erama dan At least Harus THR Gitu Itu Bisa dibilang Itu awal-awalnya Cashflow kita tuh Ya Runway-nya itu Tipis banget Bahkan Bisa dibilang Untuk bayar THR Founder-founder ini Kita gak dapet gaji nih Kalau bayar THR Founder gak dapet gaji Bulan itu Bulan itu Gitu Alhamdulillahnya Tapi Itu Seller-seller Masuk tuh bos Dari satu orang Mereka Dia bawa Temen-temennya Alhamdulillah Sampai Gue dapet THR Itu percaya gak percaya bos Gitu Karena Gue percaya Apa yang gue lakuin Apapun yang gue lakuin secara Tulus Itu pasti hasilnya Akan datang Di timing yang pas Gitu Karena Ya sampai sekarang pun Jubilio Maksudnya dengan tim yang sekarang Ya gue masih Menganut ilmu itu Mungkin ya bos Gue percaya lah Mereka punya keluarga Mereka punya ini Ya ada rezekinya lah Pastilah mindsetnya Itu mungkin defensive gue ya Tapi ya Tapi real Sekarang Ibaratnya works Gitu Iya Iya Mungkin lu ada Ini gak pesan buat Ini yang mungkin masih muda-muda Pengen jadi CEO Atau founder wannabe Tapi Ya Modal belum ada nih Untung Mungkin untuk petua gitu Kayaknya gue belum 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 ini ya bos Gue pun juga masih belajar Jadi Maksudnya Belum Belum pantes lah Masih banyak Gue suka Itu Jangan Inilah Yang penting intinya ya Lo harus bertanggung jawab Dengan apa yang Lo start Gitu Maksudnya Bisnis tuh cuman dua menurut gue Komitmen Konsisten Komitmen dan konsisten Kalau lu gak bisa ngelakuin dua itu Better Ya lu Jangan Coba dulu deh Gitu Gimana ini Gimana kita harus Tetap konsisten Gitu Ya itu Lo pegang dua itu aja sih Gitu Iya sih Karena Akhirnya jadi Cuman buat ajang keren-kerenan doang Orang jadi founder sama CEO Ya Benar sih Dan maksudnya Gue pun juga merasakan di tim gue Maksudnya Karena Gue kan Tim gue tuh semua dari Iju Semua Bersibatnya dari Fresh grade Yang Beds one Gitu Ya sekarang pun juga Ada dimana fase mereka pun juga Lagi Besar-besarnya Gitu Can Cangkangnya Gitu Tapi Itu proses Maksudnya Ya gue pantau Tapi Kalau mereka udah keluar ya Gue arahin lagi Ke jalur Gitu sih Tapi Gue gak Stop Untuk mereka Explore Mereka lagi Apa ya Excited Excitednya Punya title Punya Ya punya Ya punya gaji yang lumayan Gitu Ya gue membiarkan Mereka explore itu Karena emang harus dirasakan Gitu Kalau Kalau kita Patahkan Malah justru mereka Enggak Malah mentah jadinya Nantinya Gitu Makanya sekarang Ya tetap diarahin aja Pantau kan Bisa dibilang Bos Gembala itu di belakang ya Iya Tapi ada tongkatnya yang ngarahin Iya Supaya inginnya gak lari kemana-mana Nah Itu Tapi kan kebanyakan juga sekarang kan Bos itu kan selalu di depan nih Anak-anaknya jadi berantakan kemana-mana Jadinya kan Gitu Itu yang gue Apa ya pepatah Yang maksudnya Yang gue selalu pegang juga Itu Lo Gembala itu Terlalu di belakang Jadi Bisa dibilang Lo jadi bos Bos lo lebih banyak Karena tim lo itu Bos lo Gitu Ini banget nih Tutburi Handayani banget Gitu Gue masih inget tuh Tutburi Handayani Bener-bener Gitu Iya 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 Tapi ini sih ya Gue suka juga suka ngeliat ada Dimana tuh Di Indonesia ya Kalau kita konteksnya Indonesia ya Entrepreneurship itu terlalu Di romantisasi bro Maksudnya gimana Dengan cerita-cerita sukses Oh semua orang harus jadi entrepreneur Semua orang harus ini Tapi menurut gue ya bro Entrepreneur itu gak untuk semua orang bro Bener Jalanin bisnis itu gak semua orang Bener Apalagi misalnya gini Contoh paling gampang ya Kalau lu buat bangun pagi aja Lu susah banget Ini gak usah dah Bener-bener Gue juga baru kemarin baca buku ya Itu dari Bob Sadino Itu judulnya Belajar goblok Ala Bob Sadino Ya itu buku legend lah Legend Gitu kan Gue baru baca kemarin tuh Maksudnya Ya Gue menemukan Ya setelah baca buku itu ya Relate lah Maksudnya Maksudnya kan dengan lu Apa ya Gak asok pinter Lu kan juga Lu merasa goblok Lu kan haus akan ilmu terus kan Gitu Jadi maksudnya Ya gue pun juga sampai sekarang Masih haus dengan ilmu-ilmu Kayak ini Gue ketemu lu kan Gue menemukan Apa yang Poin-poin Yang gue gak belum ketahuin Gitu Maksudnya juga Sorry juga Maksudnya kalau Apa ya Sekarang ngobrol Ngobrol sama Satpam Itu kan Itu Lu gak dapatkan di Pertemanan lu Atau level lu Gitu maksudnya Kalau anak sekarang kan mungkin ya Bukan anak sekarang sih Tapi kan sekarang kebanyakan Lu malah menutup Padahal itu ilmunya lebih banyak Di bawah bos Gitu Jadi Menurut gue bukan atas-bawah Tapi semua sama rata sih Gitu Iya Iya sih Benar Benar Iya Karena Capek sebenarnya Kalau orang berpikir ya Karena Kalau kerja kantor Katanya kan 9 to 5 ya Iya Iya Ada juga 10 6 lah Tapi kan sebenarnya Ketika lu berpikir Lihat orang bisnis Keletanya enak Waktu lebih fleksibel Enggak juga Kerja lu malah jadi Sebenarnya 24 jam Kadang lu tidur Masih mikir Gua barang gitu Gua tidur Tidur Masih mikir Tidur Misalnya gini Gua mau rekaman besok nih Ada siapa gitu Yang Gua gini Kalau gua rekaman Gua sebisa mungkin Gua pengen Se-perfect mungkin lah Jangan sampai ada Kesalahan Atau gimana lah Dan kadang-kadang Untuk menyiapkan itu Kadang-kadang Gua kepikiran Kok gua masih gini Ada aja di otak gua Yang muter terus Dan kadang Kalau lagi malam tidur Ya ini Gua mungkin mata merem ya Fisik gua mungkin tidur Tapi otak ini jalan Jadi ketika lu bangun Terus segera mengantuk Jadi bisa dibilang Kalau Apa ya Kalau Lu belum masuk melambung Kayak lu belum Belum kerja deh Karena Apa ya Kalau Ibaratnya gini Kalau misalnya Platform yang lu bangun Atau bisnis yang lu bangun Itu belum bisa Ketika lu tinggal Dan itu bisa jalan autopilot Dan Bagus Mulus Lancar ya Mungkin itu sebenarnya Waktu lu tuh Memang lu harus bener-bener disitu Even yang gua liat Banyak orang-orang Yang sebenarnya secara bisnis Sudah bisa Dia tinggal ya Itu pun masih tetap Jalanin Harus di monitoring Itu pun yang dirasakan Sekarang di jubilio Ya walaupun Ya sekarang makin Ini ya maksudnya Kerja gak mungkin Sekarang mungkin Ya Gua juga masih ke market Tapi gak setiap hari dulu Gitu kan Tapi ya lebih ke Mental Ke strategi Gimana cara kita Untuk Sustain perusahaan Itu kan yang dipikirkan Makanya Tidur pun juga Kadang masih Mikir Otak jalan Gitu Dan ide-ide kadang muncul Itu di saat Gue kan Ke rumah gue di Jatiwarna Ini gue naik motor Kan Gitu Kadang Ya ini Apa muncul di Tengah kemacetan Gitu Baru langsung Gue kumpulin Sampai kantor Kumpulin tim gue Buat meeting Supaya gak lupa Gitu Kenapa lu masih naik motor Bo kan naik mobil Ya bos Masih level Masih naik motor Bedanya apa Bedanya apa Mobil kan gak panas Ya kan Kalau hujan gak kehujanan Ya kan Gue sampai kantor gak keringetan Gimana ya Gue gak tau bos Kalau gitu Gue emang lebih suka Apa ya Secara waktu Secara Ekonomis Gitu kan Gitu juga Lebih 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 sehat juga otak gue bos Teng motor Walaupun panas Emang panas Panas Kalau bohong banget Kalau gak panas Kadang kehujanan Tapi Ya kan lu Walaupun lu level Itu kan Di balik lagi Semua sama rata Kita manusia kan Gitu Lu mau naik motor Naik mobil Lu Ya lu naik mobil Butut Naik mobil Mewah Sama macet kan Jakarta Iya sih Membeda kenyamanannya aja Beda Ya gue mungkin lebih nyamannya naik motor Gitu Yang gue gak salah juga kan Yang lain Level C lain naik mobil Gak salah Semua gak ada Bener atau salah kan Gak ada kan Enggaknya motornya Motor ini lagi Enggak gue naik trail Naik trail Trail yang 150 Yang jas hujannya di belakang tuh Gue ikut Iya iya Bener 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 Itu kan Itu kan motor yang dipakai apa Kalau Komen rada ya Iya bener 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 Cuman beda di Kasih pala belalang aja Kasih pala Terus Apa Jaket yang paling Sebulan sekali Yang gue cuci Gitu kan Karena kan Jaket motor sama jaket ini Pasti bedain ya Itu sebulan sekali Dicuci sama istri gue Gitu Ya bener Ya bau-bau Jaketnya Kena panas hujan Tapi kan Ya Post momentum aja lah Kalau misalnya Emang kita Emang Jarak agak lumayan jauh Ya Gue lebih Sekarang Lebih taksi online sih Taksi online Gak tau kenapa emang Nyetir sendiri Ya gue pernah Inilah Sudah Pernah ngerasain Untuk Ah kayaknya Udah lah Capek Sekarang udah zaman Udah canggih Meeting kesana Bahkan kalau waktu itu Kalau gue naik mobil Gue harus siap Helm di Mobil gue Karena Kalau misalnya Meeting macet Ya gue melipirin Mobil gue Untuk narkir Gue naik Motor Motor Pikiran Nyetir mobil Pake helm Kayak rally Paristakar Gitu Jubilio Tadi berapa orang Tadi bro Apanya Timnya sekarang Tim sekarang total 160an 160 Banyak ya Banyak loh itu Kalau buat Teknologi sih ya Bisa dibilang ya 160 terus gitu Bootstrap Bootstrap Banyak gitu Ya rezekinya juga banyak kan Rezekinya kan 160 orang gitu kan Belum punya keluarganya 160 Pintu rezekinya banyak lah Satu kepala Kali dua lah Minimal Rezeki buat 300 Pintu rezekinya kan Insya Allah Bos Luar biasa Tadi sebetulnya ada titipan Disini ditanya Kenapa gak mau ini Gak mau Di invest Bukan gak mau Gitu Ya belum ketemu aja Yang pas Gitu Kita gak mau nutup kok Maksudnya Tadi lu juga udah bilang kan Emang-emang Emang gak menutup kan Tapi kalau misalnya gini deh Lihatnya gak ada yang cocok Gak ada yang cocok Sama sekali ini Udah lama Mendingan lu bootstrap Bootserp aja Gak apa Itu mau bootstrap lama Jarang banget Jarang tapi ada juga beberapa sih Ada beberapa tapi jarang banget Dan maksudnya jarang pun juga Yang gue lihat juga Mereka tuh bisa sustain dan tumbuh Ya Dan Gue bisa sombong disini Gue mau sombong Jumlah pure lokal Pure lokal Buatan lokal Buatan lokal Dijamin semua 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 Gak ada karyawan turis Gitu Gak ada Gak mampu Gak ada kan karyawan turis Atau founder tuh turis Gitu Gak Kita pure lokal Ya Banyakan Sumatra Pride Sumatra Pride Lampung Gak Lampung Itu kemarin Jalanan Jalanan rusak Luar biasa Mercy S Class Disuruh off route Loh kemarin Hampir gue yang Berasal itu Gue yang kelihatan di video Gokil Oke lah bro Thank you ya Buat Insight ya bro Ya Akhirnya Gue jadi Gini Karena kan Jubilio Gue pernah denger nama Jubilio Tapi kan Balik lagi ya Sebenarnya kan Model bisnis Omnichannel itu kan Gak umum ya Ya Gak common lah Buat banyak orang Untuk B2C ya Untuk Karena kan orang kan Taunya ya marketplace Yang sering mereka Buat belanja Ya bener Cuman Kalau Sekarang Lu kasih tau juga Kayak begini Ada info dari lu juga Dan Ternyata lu juga Bootstrap Ya itu sih Mungkin juga buat ini ya Ponder-ponder startup baru Mungkin ya Boleh lah Belajar Kalau kita bombok Kolaborasi Kolaborasi Atau mau belajar Sama Bapak Sang satu ini Gimana sih Kalau Bootstrap tuh Yang gak terlalu Tergantung sama Investor tuh Who knows kan Ya Ambil kamu Nanti Instagram lu Ada kan Instagram Ada ada Andra.fnd Ya ntar Linkin lu juga lah Ntar gua Inilah Di description Biar Orang kalau mau contact lu Nanya-nanya kan bisa Bisa Sekarang gue juga Gue open Banyak yang merasa Juga gue bales Itu lagi open hiring Open hiring Beberapa sih Gitu Tapi sekarang Ya gak begitu banyak sih Tapi masih open Tapi gak terlalu Gak terlalu Masif Kayak tahun kemarin Gitu lah Ya udah nanti coba lah Contact-contact ini ya Siap-siap Linknya ntar di Gara-gara ini Ntar semua Rame semua ya Kita pernah berapa kali ya Bikin satu keyword Gara-gara ini Keywordnya naik loh Ticket hiring Ya kan Itu naik gara-gara Waktu itu Chief People Officernya Kita ini Oh kalau sekarang lucu bos Jubilio itu Jadi keyword bos Jadi keyword apa? Udah jadi keyword Jadi keyword Di dunia Omnichannel kan Sekarang pesaing banyak nih Kompetitor banyak Jubilio itu jadi keyword bos Jadi keyword integrasi marketplace Atau sistem Pembantu marketplace Itu kalah sama Jubilio bos Gue sekarang emang harus Bertarung dengan Brand gue sendiri Oh gitu Bisa kayak gitu Ya ditembakin kan Ya 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 Memang gitu Ya 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 Tapi gapapa lah Nanti kan cepet ntar Ini keyword trendingnya Bisa naik Amin 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 Memangnya Dapat exposure Ya buat Employee branding Itu good lah Oke lah ya Gue tutup untuk Merse Room Episode kali ini Gue Andri dan Andra Dari Jubilio Pamit kita jumpa lagi Di Merse Room Thank you Berikutnya Bye Thank you bro Thank you Kita